Akibat curah hujan yang tinggi, puluhan hektare areal persawahan yang ada di desa Cipedang Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten terendam banjir. Sebanyak kurang lebih 30 hektare areal persawahan yang berada di desa Cipedang Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten terendam banjir. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang membuat aliran sungai Cibaliung dan Cikoncang meluap. Banjir yang merendam areal persawahan ini berpotensi merusak tanaman padi. Selain merendam persawahan, luapan air sungai juga merendam permukiman warga di desa Cipedang. Yang terdampak banjir untuk saat ini yang konfirmasi ke saya ada kampung Pak Bar, ada kampung Sukamaju. Di Sukamaju ada 2 RT, di Pasir Kole 1 RT, Sinar Bakti 1 RT, di RT 07 sama RT 09. Itu untuk perkampungan ya. Untuk pesawahan, ada titik di Cikande, pesawahan Cikande, pesawahan Cigerdu, pesawahan Cijambu, Batu Burut, Terus sama Citerap, kurang lebih 30 letaran yang terendam. Hujan deras yang terjadi selama 5 jam di kota Sorong, Papua Barat Dayak, Jumat pagi, membuat 8 kelurahan terendam banjir. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter ini membuat sebagian aktivitas warga terganggu. Sejumlah kendaraan yang nekat melintasi banjir banyak yang mengalami mati mesin dan mogok. Penjabat Gubernur Papua Barat Dayak, Muhammad Musa'at, mengatakan hal utama yang perlu dilakukan adalah normalisasi sungai dan saluran yang ada di beberapa titik di kota Sorong. Normalisasi ini bertujuan untuk memperbaiki tata air alami dari suatu sungai atau saluran air, sehingga ketika hujan, air dapat mengalir dengan baik dan tidak memenuhi sejumlah ruas jalan. Sebuah jembatan yang ada di sini kita tinggikan, supaya tidak menghalangi aliran air yang akan lewat di sini. Nah, putih yang kedua, itu kita yang tadi berokan di sini ya kita luruskan dia ke sana. Jadi sampai air itu tidak lagi berhikul-hikul, dia langsung dari keluar sampai ke pantai sana. Di Mojokerto, banjir akibat jebole tanggul sungai menggenangi permukiman warga. Banjir merendam seribu lebih rumah warga di desa Kedung Gempol dan desa Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Ketinggian air berkisar antara 30 hingga 70 cm. Hingga Jumat siang, warga memilih bertahan di lokasi pengungsian, di balai desa, masjid, dan beberapa lokasi lain yang aman dari banjir. Karena aliran listrik belum menyala, sehingga tidak bisa beraktifitas di dalam rumah. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV